Intro Puntun, kali ini Abdi Hoyong nunjukin makanan tempo dulu Yang sekarang udah jarang ditemukan Naon etanya kira-kira Sampai ditemenin sama Nengbella segala nih Ini namanya daun bangun Nah, masyarakat pada zaman dulu setiap pulang berkebun Khususnya pada musim kemarau selalu ngambil daun bangun ini Karena di saat musim kemarau makanan disini lumayan susah Makanya daun bangun ini dijadikan makanan alternatif bagi masyarakat disini Gitu Nah, daun bangun adalah sejenis tanaman perdu yang biasa tumbuh di sekitar hutan jati Pucuk daun bangun yang berwarna hijau muda dipetik lalu dikumpulkan Di desa Citalis Sumedangmah, daun bangun juga sering dihadirkan pada acara adat Wah, gesloba iya maneng? Sudah banyak? Mending kita langsung masak saja yuk Terima kasih Terima kasih Hai the 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 Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Nah, sekarang kita bakalan bikin 2 menu masakan yang wajib pada perayaan Ngayun nanti sore Kita bakalan bikin kue cara sama urapan Ayo Bu, kita bikin sekarang Bu! Bahan untuk membuat urap daun wangon antara lain Bawang merah, bawang putih, cabai merah, daun jeruk, toge, gula merah, kacang panjang, dan kelapa Hari ini kami mengerjakannya sama-sama Ada yang geris cabai Ada yang marut kelapa Si eneng kebagian ngulak bumbu Kalau abdi mah, bagian metikin pucuk daun wangon Nah, sekarang kita rebus dulu semua sayurannya Sebelum direbus, jangan lupa cuci dulu dengan air bersih Rebus sayurannya 15 menit saja Gak perlu lama-lama Neng, kenapa nggak pakai minyak? Neng, kenapa nggak pakai minyak? Biar lebih gurih atuh Nah, sekarang giliran Neng Bela beraksi Tubis bumbunya sampai mengguni Kami minta tolong ambilin kelapanya Oh, iya Neng Kalau sudah, masukkan parutan kelapa tadi Menjelang matang Masukkan sayuran rebus tadi sedikit demi sedikit Nah, mudah kan? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!